Dita Fahrana Utami atau yang akrab di Sapa Dita Fahrana baru saja menduduki posisi trending usai kedapatan menggugat cerai suaminya, Ilham Prawira yang baru saja ia nikahi selama satu tahun. Bahkan, gugatannya ini sudah terdaftar pada tanggal 14 April 2021 lalu. Diketahui, baik Dita dan suaminya sudah berpisah rumah beberapa bulan belakangan. Di sisi lain, wanita cantik berusia 27 tahun ini merupakan pembawa acara atau presenter yang mulai dikenal sejak bekerja sama dengan Tora Sudiro dan Surya Insomnia dalam salah satu program TV. Lantas, seperti apa sosok Dita Fahrana? Dita Fahrana mengebohkan publik dan menduduki posisi trending usai kedapatan menggugat cerai suaminya, Ilham Prawira. Keduanya diketahui menikah pada tanggal 1 Maret tahun 2020 lalu. Kehidupan rumah tangga Dita Fahrana dan Ilham Prawira memang jauh dari isu miring. Namun, tanpa disangka, Dita menggugat cerai suaminya yang sudah ia nikahi selama satu tahun itu ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut terdaftar sejak tanggal 14 April 2021. Diketahui baik Dita dan Ilham, keduanya memiliki alamat masing-masing yang diduga sudah berpisah rumah beberapa bulan belakangan. Sidang gugatan cerai Dita Fahrana juga sudah diadakan pada tanggal 8 Juni tahun 2021 lalu. Namun, sampai saat ini belum ada kelanjutan tentang sidang kasus cerainya tersebut. Hingga kini, baik Dita dan Ilham, keduanya terlihat sudah menghapus foto masing-masing di akun media sosial. Kabar tentang perpisahan dengan suaminya ini masih menjadi perhatian publik. Terlepas dari masalah gugatan cerainya, Dita Fahrana mengawali kariernya menjadi pramugari setelah lulus menjalani pendidikannya. Ia menjadi pramugari di salah satu penerbangan yang cukup bergensi. Namun, selang bekerja selama 3 tahun, Dita Fahrana memutuskan berhenti menjadi pramugari. Hal ini disebabkan karena ia ingin mengejar cita-citanya sebagai model dan berada di dunia entertainment. Mengejar cita-cita menjadi model, Dita Fahrana mengikuti ajang kontes kecantikan Puteri Indonesia 2017. Wanita cantik ini sukses mewakili DKI Jakarta. Ia pun berhasil masuk dalam 10 besar dan juga masuk dalam nominasi national costume terbaik. Di tahun yang sama, Dita juga sudah mencoba peruntungannya dalam dunia pertelevisian. Dita mulai dikenal usai menjadi pemandu acara Liga 1 2017 dan Liga 2 2017 yang ditayangkan di TV One. Dari sinilah, kariernya sebagai pembawa acara mulai melambung tinggi. Pada 2019, Dita berkesempatan untuk menjadi salah satu host dalam salah satu acara bersama Surya Insomnia dan Tora Sudiru. Kepolosan dan wajah cantiknya semakin menarik perhatian publik. Nama Dita Fahrana pun semakin dikenal masyarakat. Ia juga ternyata bisa bernyanyi dan pernah mengeluarkan single lagunya yang berjudul You and Mefor Internet. Hingga kini, gugatan cerai Dita Fahrana dan Ilhang Prawira masih belum ada kelanjutan tentang sidang perceraiannya itu. Walau tidak pernah diterpai sumiring, Dita Fahrana secara mengejutkan menggugat cerai suaminya yang sudah terdaftar sejak tanggal 14 April 2021. Profil dan biodata Dita Fahrana Nama lengkap Dita Fahrana Utami Nama panggilan, Dita Fahrana Tempat tanggal lahir, Jakarta, tanggal 11 Mei tahun 1994 Umur, 27 tahun Agama Islam Instagram at Fahranaa Terima kasih telah menonton!